Halo, kembali lagi bersama Klinik Gimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Lanjut, sumber energi yang berupa gas yang dihasilkan dari proses fermentasi kotoran hewan secara anaerob disebut... Yang pertama kita coret dulu yang tidak mungkin. Ada gas alam sama minyak bumi. Itu kan bukan hasil dari energi alternatif ya, jadi bukan dari tumbuhan ataupun hewan. Maka kita coret langsung. Kemudian ada biodiesel. Secara pengertian biodiesel itu... Kita tulis di sini ya. Jadi untuk biodiesel, dia ada bahan baku. Yang berupa minyak sawit mentah. Kemudian minyak kelapa. Minyak ikan dan lain sebagainya. Kemudian kalau biogas. Biogas itu dengan teknik fermentasi. Didapatkan dari mana? Untuk bahan bakunya... Dari bahan organik. Bisa dari kotoran manusia, hewan, limbah domestik. Kemudian satu lagi, itu ada bioetanol. Bioetanol itu apa? Bioetanol kita tulis di sini. Kemudian kalau bioetanol itu mirip ya. Dia dengan teknik fermentasi juga. fermentasi biomasa seperti... Untuk bahan bakunya itu... Umbian, jagung, tebu... Yang kemudian akan didestilasi. Destilasi itu semacam apa ya? Penyaringan lah. Ibaratnya seperti itu. Ada tingkatannya. Jadi untuk yang nomor satu ini. Jawabannya adalah... Bio gas. Terima kasih telah menonton.